Halo Baik, baik, sehat Konek, Rom Dibet-ibet di Arab Enggak, kurung-kurung-kurung Ini namanya udah Tati Arab sebelum ditembak ini Kayak ini, Widhi ini Ya, Widhi, sudah siap-siap dulu Itu, IBL, man Sudah paham, minggu-mah gini-gini Ini aja emang Oke, IBL fans sudah jelas ya Tadi Widhi udah gak perlu pengakuan lagi Gak perlu profession lagi Pokoknya Widhi udah bilang tadi, Widhi masih single Jadi Akhirnya IBL fans masih Sangat berpeluang Single and happy Single and happy Oke, quit kita mulai ya Oke, IBL fans Boleh nanti, kita ngobrol-ngobrol disini Emang sudah ada beberapa pertanyaan Tapi kan, barangkali dari IBL fans Ada yang mau tanya Silahkan nanti, barangkali Pas kepasan nanti tak baca atau gimana Nanti bisa saya santain deh sama Widhi deh Itu ya, Widh, ya Pokoknya santai aja ya Kita ngobrol-ngobrol isi Oh, jangan kelabu dong Jangan kelabu dong Sedih ya, Widh Widhi Widhi malam minggu Ngapain ini? Katanya tadi abis pulang Barusan pulang latihan Pulang minggu, tadi Tadi pagi ya latihan Tadi pagi latihan di gym Meshnya juga ada gym kan di bawah Pick up games lah Main-main santai sama temen-temen Oh gitu Pick up games gimana Widh Di Jets Sama temen-temen IBL juga Oh gitu Ada Abraham, ada Vincent Ada Coke Agassi pulang juga ya? Ya, pulang Ya, pasti Lumayan lah ya sore tadilah ya Lumayan lah Oke Widhi ini orang Surabaya Widhi ini orang Surabaya Enggak sih Enggak sih Kayaknya Widhi bukan orang Surabaya Widhi itu orang Bali Orang Bali Orang Bali Kalau ditanya Orang Bali Asal mah bingung Benar membingungkan Emang gimana Widh? Emang gimana? Bisa diteritanya sama IBLK Oh asalnya mana itu Apa emang Orang originnya dari mana Dominicini di mana Atau gimana Sebenernya aku kelahiran itu Kelahiran Jawa Barat Sunda Aku anak Sunda Di Cianjung Oh gitu? Ya, cuma nupang lahir Sebulan Terus langsung pulang ke Bali Ya, karena kan emang keluarga Keluarga besar kan di Bali Jadi Papa mama itu emang asli Bali Ya Hmm Terus Enggak lama Ya Awal sekolah lah Awal sekolah TK 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 udah pindah ke? Kita sekeluarga pindah ke Surabaya Makanya saya bisa Oh pindah ke Surabaya Gak bisa bahasa Bali Oh Itu banyak yang tanya tuh tadi tuh IBL Times tuh Bisa bahasa Bali gak? Dan lain Mungkin Widhi bisa sih nangkepnya Nangkepnya bisa Nangkepnya bisa Kalau nangkep bisa Cuman ngomongnya gak bisa Ngomongnya gak bisa Oh ya bisa Oke lebih ke Iya Lagi ke Di Surabaya ya Di Surabaya Abis itu Di Surabaya Dulu kecil Aku pernah lihat Widhi Main di Wakilin Jakarta deh kayak Itu pindah domisili apa gimana? Oh enggak Jurnal asal seri Seaba kayaknya ya Jurnal asal seri Ya seaba Ya seaba Ya bener seaba Oke 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 Aku ini tuh Masalahnya aku tuh Gateng-gateng kayak gak mau main-main Hehehe Ya Wait Sekarang kok posisi lagi di mesh berarti ya Posisi lagi di mesh Udah di mesh Gak bisa pulang Sedih Gak bisa pulang Yang pasti aktivitasnya kan enak Kalau disitu kan banyak temen-temennya juga Gitu kan Gitu kan Gimana Wid? Selama ini latihan Latihan terus Secara tim Secara tim NSH Jalan terus Terus Atau Dram latihan juga sih Jadi kayak Senin Rabu sama Jumat Kita Kayak Ada latihan fisik Cuman ini Apa Virtual Melalui via virtual Ya Ya Oke 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 Ya berarti Lebihnya tetap Aktifitas tim itu tetep lah ya Ya Sama Mas Ambong ya Sama Mas Ambong Apalagi kan saya adalah Satihan PON Ya Saya juga ada Oh gitu Satihan PON tetep ini Berarti nih Ya Oh iya Oke Kita mulai ke pertanyaan Tadi kan pertanyaan bahasa-bahasa itu udah tuh Hehehe 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 Sekarang kita mulai ke pertanyaan-pertanyaan Agak Agak Serius sedikit lah Tapi tetap santai aja Kalau aku juga sambil jualan ini Tapi Customer Iya Wid Kita kan tau tuh Wid itu sosok-sosok pemain muda yang lagi bersinar banget Ya bener Bersinar banget Boleh gak diceritain awal karirnya Wid Awal karirnya Wid Aku gak bisa ngambusin ya Korni gue lebih bersinar Wid Korni gue emang bersinar banget Wid Nah ngambus ya Bersinar Korni gue Korni gue Awal karir Wid Awal karir Awal karir Awal karir itu Dari Dari Awal main basket Atau gimana Kalau awal suka basket sih pasti dari kecil ya gue ya Pasti dari kecil Iya Maksudnya Mungkin tertarik di basket itu Mulai dari SD Atau udah Masuk di SMP Mulai beasiswa Atau SMA Atau kuliah Atau kuliah Kuliah sih kayaknya Enggak sih SMA Wid itu udah main wakilin tim Mas kok Menekuni basket ya Bener-bener menekuni basket Soalnya kan dari dulu saya Olahraga itu semua saya mainin Futsal Bahkan WUSU saya main dulu WUSU WUSU juga WUSU Ya Nah saat saya memutuskan untuk Lebih keserus kebaikan Karena saya dapat biasiswa itu Dapat biasiswa Masuk SMA nya ya Biasiswa ya Ya masuk SMA Waktu itu SMA saya IPH Intan Permatahati Di Surabaya Surabaya Oke Ya Itu bener-bener full biasiswa Saya gak bayar apa-apa Tengah 3 tahun itu WES Enak re Jadi mulai Mulai dari itu saya Ya udah Karena dari Saya mikirnya kan dari basket Saya bisa meringan Iya Jadi mulai Mulai serius Mulai Mulai SMA itu udah mulai scholarship ya Jadi Ya Habis kuliah Scholarship pasti ya Ya kuliah Kan Ya Jadi kuliah Saya bisa masuk di IBL ini gara-gara Ya Setelah itu Terus dilihat Sama Tim Aspak Karena waktu itu emang tempat latihannya barengan Jadi lapangannya 2 gitu Aspak Latihan di sini Kita latihan di sini Jadi dilihat lah Ya dari situlah Awal mulanya ditawarin gitu Ya Langsung ditawarin Karena mungkin mereka udah lihat waktu kejurnas Segala macem Langsung Langsung kokim dong Hari besokannya latihan lagi datang bosnya yang datang Bosnya datang-datang Tuh bagus tuh, bagus tuh, bersinar tuh, bersinar tuh, berkilau tuh, bungkus, bungkus Langsung ya, wait, sosok yang paling berpengaruh di karir dulu sama? Sosok yang paling berpengaruh ya? Sosok yang paling berpengaruh Pasti papa mamaku lah ya, papa mamaku Keluarga aku lah, semua punya perannya masing-masing Jadi kayak sebenarnya saya main basket ini dulu ngikutin kakak-kakak saya gitu Kakak-kakak saya dulu Ya, cuman dia gak sampe ke Liga Pro Widi, sorry, Widi tuh anak keberapa? Ketiga, ketiga dari tiga bersaudara Anak ketiga? Semuanya main basket, cuman gak ada yang meneruskan sampe ke Liga Profesional Oke, yang pro cuman Widi ya? Iya, yang pro cuman saya Terus kayak kedua orang tua yang selalu support Keluarga pasti lah ya? Iya, keluarga nomor satu Keluarga juga mau gak mau kakak-kakak juga meng-influence Widi buat main basket juga kan? Iya bener, sampe sekarang tetep disupport kayak sering ngasih masukan segala macem gitu Ini ada dari ideal fans Ada ideal fans K Widi perceritain kisah paling sedih di dunia basket Indonesia Nanti ya, nanti kita pending pertanyaannya Nanti saya tanyain ke Widi Saya kantongin dulu Ting Oke Ya Oke Oke, pertanyaan selanjutnya Widi Idola Idola mainnya Widi Lokal dulu Eh, sorry, sorry NBA dulu NBA Chris Paul Chris Paul Pinter ya Main pinter ya Ya, soalnya dia kan tubuhnya kecil gitu ya Isinya bermainnya bagus banget gitu Akhir Ya satu posisi point guard juga Jadi saya banyak melihat namanya Caranya mainnya dia gitu Caranya mainnya Akhir 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 Chris Paul juga Bodi sama brainnya Balance banget mainnya Pinter dia mainnya ya Pinter dia mainnya ya Pinter banget ya Basketball IQ Kalau lokal Widi Kalau lokal siapa Widi? Role modelnya Idolnya Yang paling meng-influence Sekarang ya Sekarang atau Legend Denny Sumargo ya Mungkin semua orang udah tau Denny Sumargo ya Gila Denny Sumargo Mungkin semua orang udah tau ya Iya, Denny Kalau yang masih main Kalau yang masih main Sekarang Masih Masih ada Kak Pras Ada Kak Pras Tawa Si Pras Ya Pras tawa ya Setepan ya Senior lu ya Sempat jadi senior Dulu kan sempat Jadi satu tim Banyak juga Dapet pelajaran dari Kak Pras Tawa Kok ya di Aspak Tau gimana sih Dari 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 Anak baru sih Di Aspak Jadi bisa main Sebagai starting five Itu Mungkin ada pengalaman Yang bisa disiaskan sama Evil FF Itu salah satu Salah satu Kayak yang Mungkin bisa melatih mental saya Sampai sekarang Kerang Karena emang Enggak Enggak mudah Untuk mendapatkan Minute play Apalagi di Tim yang besar Di tim Aspak Banyak senior Banyak main-main Jago lah Terus kita Apalagi saya kan Orangnya Saya kan emang dari SMA langsung lompat ke IBL Saya gak melalui 3 mahasiswa Iya Saya jam terbangnya juga Kurang Bisa dibilang Anak ingusan dari mana nih Anak SMA dari mana nih Gitu kan Masa ke Masa ke Lagi Intensitas yang Luar biasa Widi berarti Wearing jersinya Aspak itu Pada saat itu Masih SMA Atau udah kuliah Udah kuliah Setelah lulus SMA Saya langsung ke Aspak 2015 Oke Lulus SMA langsung Langsung ke Aspak ya 5 tahun yang lalu ya Berarti ya 5 tahun yang lalu 5 tahun yang panjang lah Itu 5 tahun 5 tahun yang panjang Dan penuh pengalaman ya Ya Karena seperti yang tadi Saya bilang gitu Apa Gak mudah lah Mendapatkan minute play Di tim besar Support saya gitu Selalu Ngasih saya Masukan Kayak Ya mungkin Memang belum waktunya Sekarang Ya tetap latihan Tetap fokus sama Goal Move Gitu Jadi intinya Apa ya Ya Kita cuma bisa ngelakuin latihan doang kan Sebari menunggu Menunggu Kapan waktu Kapan bisa diberikan Dapat minute play Sekarang Dapat kepercayaan ya Sehingga Dapat kepercayaan dari coach Tetap melatihan sama latihan ya Itu Itu yang mungkin Jadi poin pentingnya ya Witt Ya mungkin sebagai Ya mungkin buat semuanya EBL fans juga Ya mungkin pasti Tata-tata jadi main pro Karena apalagi Kalau bukan latihan bener kan Apalagi kalau bukan latihan Ya Ya karena Ini Ya karena Saat nanti ada kesempatan Itu data Ya kesempatan sama Kesiapan itu Memang harus beriringan gitu Gak bisa Beriringan ya 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 harus siap Baru Waktu ada kesempatan Kita siap Ya kita bisa Menunjukkannya gitu Tapi kalau ada kesempatan Sinyalnya kayaknya agak ini Sudah connect lagi Connect lagi Halo Iya connect Connect ya Oke 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 jadi Dari tim Oh ya pasti Gimana gimana Pasti Pasti ya Pasti Ya karena kan gini Baratnya saya dari SMA Langsung masuk ke Liga Profesional Saya Nggak ikut Liga Mahasiswa Jadi ada Satu fase yang saya lewatkan Orang yang biasanya Dari Liga Mahasiswa Masuk ke Liga Pro aja Juga butuh tenaga gitu Ya kan harus naik SMA masuk ke Liga Pro Berarti butuh tenaga ekstra Jembang banget ya Iya Mas gitu Kemarin sih Sempat di IBL Talkshow Sebelum-sebelumnya Kita sempat ngobrol sama Kita Sama Rivaldo Mereka notabene tetap Berkesempatan main di Liga Mahasiswapun Begitu Mereka resen main di Liga Pro Katanya fisik Signifikan banget bedanya Mereka harus adaptasi lagi Kayak gitu Polisinya Widi dari SMA Tapi harus kita akui deh Tetap harus kita akui deh Semuanya Saya yakin semuanya Bialtang juga Seperti itu Widi ini adaptasinya Di Liga Pro ini Nggak lama Widi itu Pemain pinter Widi itu Widi itu Maybe Widi itu Maybe next National Indonesia National Team Amin Mewakilin pertanyaan Mewakilin pertanyaan EBL fans Widi Irving atau Siapa tadi ya Kyrie atau Apa Seth Curry atau Kyrie Irving Kyrie Irving Kyrie Irving Oke I hate Curry I hate Curry Wah itu Itu dia nih EBL fans Tuh Yang ngefans sama Step Curry Oke Wait Next 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 Widi Sekarang dari Segi fisik Gimana Tapi ada Mungkin tips Cara Ngatur Ngatur Membaca Apa Tempo Ritme pertandingan Kayak gitu Mungkin Widi punya tips Yang Ya Ya Itu Ya Pasti awalnya kan Pasti latihan lah ya Kita harus Setagap Setagap Apalagi kita yang bertubuh kecil Yang kan salah satu Pemain yang kecil Siapalah Point guard Segala macem Yang kita Ya enggak Setinggi 2 meter Ya kita harus punya Endurance yang Bagus Karena Apa yang bisa kita Andalin Ya kecepatan Kita sebagai orang kecil Yang kecepatan Nah itu pertama Kita harus latihan Endurance Endurance Sisanya Efesiensi Ya bener Sisanya Sisanya Efesiensi Ini Efesiensi Kita main Di lapangan Gitu Karena Ketika kita bisa Melakukan Gerakan Seefesiensi Mungkin Di lapangan Ya Ya enggak bakal Terlalu capek Gitu loh Jadi jangan Melakukan Gerakan-gerakan Yang percuma Gitu Kalau sebisa Mungkin Gitu Ya 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 Dan Yang dibicarain Widi Juga Kurang lebihnya Itu Kalau udah bisa Diterapin Sama satu Player Speed Tadi udah Dia udah jalan Skill Speed juga jalan Bagus Misalkan Terus Endurance Dia juga Bagus Bener sih Bener sih Widi Ya Ya Widi Itu Katanya aku disuruh End Oke 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 Kurang bagus Dari yang dari Widi Atau suaranya dari Widi Enggak tahu Suaranya enggak Sinkron Katanya Suaranya enggak Sinkron Oh gitu Oke Oke Bentar ya Bentar Nanti kita Itu lagi Bentar ya Kita semua Coba buat Sinkronin Audionya Sama Videonya Mungkin Sinyalnya Biar 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 Bagus dulu Koneksinya Bentar ya Bentar Kita nanti Itu lagi Widi keluar Oke Yang pasti Biar fans Kita tetap Kita coba Nanti kita media Pertanyaan-pertanyaan Kalian Nanti akan Saya bantu Sampaikan Ke Kewidi Semuanya Biar fans Dimanapun kalian Semoga Biar 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 Oke 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 Sampung lagi ya IDL fans Sampung lagi ya Oke Mas Arya Sampung Lancar Bahasa Inggris Ya Mas Orang Mau enggak Mau Suruh Kayak gitu Kalau ada Yang Lagi Perang Perangan Kan Yang disuruh Ngerai sama Mas Dito Oke Witt Sampung ke Obror-bror selanjutnya ya Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ya Oke Mantap Witt Tadi aku udah Obror-bror Saat dari Gimana Caranya Ngingkronin Antara kesempatan Dan kesiapan Yang mana Kesiapan tadi Meliputi latihan Latihan Dan lain Pokoknya Personal Urusan Personal Oke Terus gini Witt Witt itu dulu Habis event 3x3 IBL Yang kedua Jadi IBL 3x3 Event 3x3 Kemarin kan Yang kedua Yang kedua Kemarin kan juara Untuk tim Mas Pak Kemarin juara Menurut Witt Mending main Tri-extra Atau main Regular basket 55 Aspak gak juara Mas Aspak gak juara Loh yang dulu Yang dulu Yang dulu Yang pas kamu main Kalah Kalah sama SM SM yang berangkat SM yang berangkat SM yang berangkat Iya Waduh Lupa Bayang ini Lupa Saking ngefansnya Sama Witt Masa lalu Yang pahit Sorry Lebih seneng main 3x3 Apa 5 on 5 Kalau dibilang Lebih seneng Ya Beda sih Tipe permainannya Beda sih Kalau disuruh Milih Lebih seneng 3x3 lah ya Mungkin Peknik lah ya Mainnya peknik lah ya Lebih cepet selesai Oh gitu Lebih cepet Gak begitu makan langsung Lama-lama ya Ya Lebih capek Capek Capeknya Iya ya 10 menit Main kayak gitu Karena Shotgunnya Mana 3x3 Shotgunnya 914 kan 914 Harus clear ball Main terus Main terus Main terus Ya Taimo cuma sekali juga ya kan Lebih capek main 3x3 ya Tapi lebih fun mungkin ya Karena body contactnya Lebih sedikit dilonggarin kan Body contactnya Sedikit dilonggarin kan Benar Gila Tapi di seri Jogja Sama seri Malang Lu Tanya banget Juara kan Bener Oh iya Jogja Jogja sama Malang Iya Waktu itu Dari stream Sama Rizky Sama Aeng Terus Tunggu Kok mau salah lagi nih Gaya-gaya nyalanya nih Tuh Di aku Masih muter ya Halo Halo Ya oke Udah aku naik lagi ya Oke 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 Ya Berarti lebih suka main 3x3 ya Cuman Bukan berarti Mau ninggalin yang 5.5 Ya bukan Itu karena Aku masih Main pon 3x3 kan Jadi aku milihnya Suka 3x3 Suka 3x3 Oke 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 Terus Kalau sekarang Udah pernah jadi Wid itu kemarin Dapat Dika sebagai Most improved player Ya kan Terus udah pernah Ngerasain Udah dapet award Udah pernah ngerasain Sebagai juara Ya kan Juara Indonesia udah pernah ngerasain Dan lain-lain Wid Gimana sih caranya mempertahankan Kualitas bermain Mungkin ada tipsnya Jadi Jadi mungkin Secara grafik nih Oh ini season lalu Gini Dua season lalu kayak gini Season ini kayak gini nih Ada tips khusus mungkin Buat ini Ya harus ini ya Harus belajar dari Kesalahan Itu yang pertama Belajar dari game sendiri Itu juga penting Jadi ketika Ketika Kan ya pasti kan Tim-tim lawan juga Bacain satu-satulah Bacain permainan Pasti mapping lah ya Ya bener Permainan lawannya Nah itu kan ketika Ketika kita juga Belajar Game-nya kita Kita juga bisa tahu Apa yang harusnya Dikembangin di game-nya kita Itu juga salah satu Salah satu cara Gimana kita Bisa selalu perform Jadi student of the game Student of the game Oke Takep Takep Jadi gak pernah bosan Buat belajar-belajar Terus ya Wid Ya bener Karena Ya kan basket juga Terus berkembang Maksudnya Permainan basket Itu gak gitu-gitu aja Jadi ya Kita sebagai pemain Harus mengikuti Perkembangan itu Harus ikuti perkembangan Apalagi Sarah Rose Juga update kan Pasti itu 2 tahun sekali 3 tahun sekali Dia pasti update Update-update terus kan Iya Dan 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 lawan-lawan kita kan Pasti Pingin ngalahin kita dong Gak mungkin gak Gitu Ketika kita di atas itu Pasti itu lebih susah Iya Mempertahankan sih ya Mempertahankan itu pasti Lebih susah ya Daripada mengejar sih ya Oke Menarik Selanjutnya Wid Selanjutnya Wid Ini pertanyaan bagus nih Kamu pasti shock nih Mau jawabnya Yeah Wid Cara biar tetap membumi Cara biar tetap membumi Dan gak kena star syndrome Iya Yang mana Widi ini tetap superstar nih Widi ini super star nih Widi ini Cara buat-buat-buat Buat avoid Buat-buat Buat Buat antisipasinya Biar gak kena star syndrome gimana Secara kita tahu Wid sudah pasti sangat Wid itu orangnya humble Wid itu superstar yang humble Wid itu juga skillful Wid itu juga Tipinya player-player yang Yang pretty boy lah Kayak gitu-gitulah Wid Ada tips khusus Wid Tips khusus Wid Buat-buat Antisipasinya gitu Apa ya Kalau saya sendiri sih Ya selalu Ya kan selalu diingetin juga Sama orang tua Segala macem kan Sama Ya kita ingat aja Apa prosesnya kita Sampai Sampai bisa Sampai bisa jauh-jauh Sampai kita bisa dapat Minute play aja kan Susah gitu kan Itu kan prosesnya Jadi kan prosesnya gak gampang gitu Jadi ya apa yang harus disombongkan gitu Sebenarnya Iya Kalau juga nanti bakal ada 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 pemain muda juga Yang kayak kita juga Mau ngejar minute play Sekala macem Yang mengorbankan semuanya Ya itu pasti Jadi pasti semuanya berlalu Jadi apa yang harus disombongkan gitu Kalau aku sih selalu pikirnya begitu Wid itu ternyata Selain superstar Orangnya Amber Delewis itu ternyata Orangnya filosofis juga ya Wih apa dulu nih Mungkin karena saya anak hukum Jadi pintar ngomong Oke Emang lu mau jadi Mau jadi lawyer besok Kalau udah kelar mau jadi lawyer Belum Belum Ya belum tau Belum tau Itu Wih Wih say hi dulu Sama IPL fans Ada yang request Halo IPL fans Siapa nih Zidam Underscore 2919 Halo Iya Tetap bahagia Asik Tetap bahagia Tetap bahagia Tetap bahagia dan sehat selalu Yang paling penting ya Bukan Agi OPS Gimanapun berada ya Oke Jangan lupa cuci tangan Jangan lupa cuci tangan Tuh Pakai masker Pakai masker Oh Pakai masker Aku pakai masker Hehehe Hehehe Widi paling seneng Kalau fans Apakah kasih makanan Atau teriak-teriak Atau minta foto sekeluarga Dan lain Boleh yang lain Yang paling suka Kalau fansnya Ngapain Fans Fansnya ngapain Aku suka Aku suka Semua lah Apa yang dirakuin fans Gak ada yang spesifik Kalau buat Lagi di game Semangat Kita butuh semangat Kita butuh teriakan Dari Dari fans Oh Kak Arya Kasih duit ya Itu semua orang juga suka Gila Aduh Bisa wear gitu Iya Ada sih Chris juga Chris tuh Dicari kudu Kudu itu anjingku di rumah Oh gitu Kudu Anjingnya namanya kuda Ya kan Kudu Kudu Mas Arya Kudu kan kuda Widi Selanjutnya Yo Berarti Widi ini modalnya Terus orang yang appreciate ya Sama fans juga Apapun yang dilakuin fans Yang pastikan itu juga Bentuk Bentuk perhatian mereka Ke kita kan Benar Benar Oke oke Widi Timmate yang terbaik Siapa yang selama Widi pernah berkarir Di Lidia Pro Timmate yang terbaik Timmate terbaik Timmate terbaik Semuanya baik sih Semuanya baik Semuanya baik Cuman Ya Cuman yang paling Ini ya Mentor dulu Tahun lalu ya Tahun lalu yang paling Dampak banget di game ku Ya ada Mas Rama Mas Rama ya Oke Itu juga salah satu mentor Dan apa ya Ya mentor di dalam Maupun di luar lapangan Dia yang selalu support saya Itu salah satu Mentor motivator Ya salah satu senior saya Yang membuat saya Seperti ini sekarang Bisa sampai sekarang ya Ya Mas Rama panjul Mas Rama panjul Itu istimewa Mas Rama ya Dia orangnya baik Tapi Emang dia keras sih Waktu latihan Dia nge-push Junior-juniornya Keras Oh gitu Cuman ya Menurut saya ya Itu emang Ya itu emang Sifatnya Mas Rama Dan itu membuat saya Ya mental toughness aja Itu melatih mental kita juga Cuman orangnya baik Lucur Imut dan mengemaskan Sampai sekarang Sepensiunnya Mas Rama Sekarang masih sering ketemu kah Jadi Kalau sekarang Ini ya Belum ketemu lagi Sama Mas Rama Ya Lumayannya agak jauh Sempat sih Kapan hari Waktu itu Sempat saya main-main ke Bogor Ketemu Mas Rama Oh gitu Oh gitu Oh jadi dia stay di Kampung Halaman ya Mas Rama ya Di Bogor ya Iya Iya di Bogor Oke 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 With Sosok yang sekarang Bisa jadi panutan Di dalam dan di luar lapangan Sosok yang sekarang Mas Mas yang jadi panutan Sekarang Sekarang Yang sehari-hari saya ini Ya Abraham Oh gitu Lamb damar ya Ya Lamb damar ya Karena apa ya Work ethicnya dia Ya kan segala macem Oh oke Ya dia Dia udah Ya bisa dibilang Dia pemain terbaik Indonesia lah sekarang Ah iya Agree Tapi masih Setuju Ya Jadi Tapi dia tetap Masih kerja keras Lapian segala macem Ya itu dia Gak pernah puas Itu yang menjadi Apa ya Ya ini juga ya Kayak Oh masa Bram-bram aja Udah jadi pemain terbaik Ini Keras Masa kita Enggak Mas 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 Dimas Mas Dimas Luvray 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 ya kan Mas Dimas Luvray ya Dimas Luvray Dimas Muwari Ya Apa ya Kalau orangnya Orangnya kan Saya juga Gak pernah setim Segala macem Sama dia Gak terlalu Tau lah Cuma dia Cuma dia Sekedar Ngobrol Semacam Setaunya Baik Ya Baik Orangnya Terus Humble Juga Terus Waktu dulu Waktu Masih Nonton Dia masih Main di CLS Waktu itu Dia juga Salah satu Defender Terbaik Salah satu Stealer Defender Dia juga Punya Visi Bermain Yang luar biasa Sebagai Point guard Oke 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 Ini ada pertanyaan Dari Abiel Ini Bedanya Coach Gibi Sama Coach Sinal Secara Perspektif Game Ini perspektif Dari Sudut mana Ini ya Yang dimaksud Dari B-Events Kalau Menurut Widi Gimana Itu Bedanya Coach Sinal Sama Coach Gibi Pasti beda Ya Pasti beda Beda Sifatnya Sudah Beda Kalau Pak Sinal Lebih Kalem Halus Halus Di Dalam Maupun Di Luar Lapangan Halus Kalau Coach Gibi Kalau Di Dalam Lapangan Wah Ya Apa Ya Ya IB Fans Tahu Sendiri Bisa Lebih Lebih Tahu Gimana Influensi Lebih Influensi Lebih Banyak yang masuk saya banyak belajar di tahun lalu ya sama Coach Gibet karena salah satu pelatih yang memberikan saya minute play memulai untuk memberikan minute play itu baru Coach Gibet tahun lalu jadi banyak yang saya pelajarin dari dia detail-detail kecil itu penting kalau Coach Gino sendiri karena tahun lalu mungkin dia jadi asistennya Coach Gibet dia tahun ini di NSA nerapin apa yang dilakukan Coach Gibet oke 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 masih linier lah ya karena sempat jadi salah satu coaching staff ya satu coaching staff dari Coach Kinal atau Coach Gibet jadi asistennya Coach ya oke 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 sesuai dengan intinya sih kalau Coach Gibet sih pasti small details matter ya pasti dia akan lebih melakukan detailnya ya benar-benar oke oke kalau pelatih selama Widi berkarir selama Widi berkarir pelatih yang paling Widi suka sih ya 5 tahun ini berkarir di Riga Pro ya yang paling aku suka ya masih tahun lalu lah tahun lalu ya tahun lalu tetap ya ya mungkin karena karena dia yang salah satu pelatih yang percaya ya sama saya yang ngasih ngasih percaya ke saya gitu mungkin itu banyak banget belajar dari dia gitu banyak lah yang bisa didapet dari dia itu banyak banget oke 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 dia datang ke sini dengan kultur main basket yang berbeda dan kemudian bisa diberapin ya dia membawa benar dia membawa suasana yang berbeda gitu di tim tim kita tahun lalu oke 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 dan kebetulan bisa di apply kemudian ya dapet ya resultnya ya finishnya dapet ya oke ada rencana mau jadi pemain timnas kok ada rencana gimana ya kalau ada rencana pasti setiap pemain punya rencana untuk menjadi pemain nasional iya sih maksudnya sih cuman semua player sih tetap harus dalam kondisi siap dan siap ya kalau dibanggil pemain timnas ya iya ya pasti semua ya kalau ditanya semua pemain IBL pasti tujuan akhirnya kan menjadi pemain nasional itu kan pasti salah satu goalnya juga ya pemain timnas ya salah satu goalnya kan pasti menjadi pemain nasional ya ya oke 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 selanjutnya wait ini ada pertanyaan dari fans saya mewakilin dari IBL fans ya lawan tersulit musim ini berarti musim ini yaitu pada saat Widi main di NSA lawan tersulit yang udah dialamin sampai break kemarin sampai pertengahan musim kemarin siapa Widi ini person ya person personnya oh match up match up match upnya match upnya personnya match up tersulit ya masih anda karena prastawa gila Indonesia Patriot gila kita harus akui dia pada poin gak terbaik Indonesia iya 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 poin gak terbaik ya selama ini masih wonder dead kan sekarang udah punya anak jadi bukan wonder kid lagi bukan wonder kid lagi ya gila ya emang ya emang itu emang killer beneran ya wait ya sebegitu killer dia juga maksudnya artinya maksudnya gini dia complete sih menurut saya ya ah 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 sebagai poin guard sih dia complete ya iya sebagai poin guard ya ball handling juga both left and rightnya juga kayak gitu kemudian begitu dia ada space dikit kosong naik ngangkat langsung jadi poin dan lain-lain gitu ya sebegitu killer kan pas tawa buat Widi iya iya killer banget ya killer banget ya karena sekarang mau jaga jaga dia gimana iya harus bener-bener konsentrasi banget jaga dia kalau 2 meter 2 meter 3 point aja masih bisa ditembak sama dia kan jadi ya menurut saya dia match up paling ini lah masih masih paling bagus masih paling bagus ya paling ya itu ya tadi ya paling killer dia masih ya paling killer ya gila ya paling susah dijaga paling susah dijaga ya ya udah terjawab ya IBL fans ya itu itu plas tawa emang menurut Widi sendiri plas tawa juga lumayan point guard terbaik Indonesia point guard yang paling komplit lah ya apa aja dia bisa ya bener-bener 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 mungkin juga IBL fans juga banyak sekali makanya IBL fans juga banyak sekali yang mau idolakan adagra plas tawa juga ya Widi aspak apa stafak nih aspak aspak oke oke stafak deh enggak enggak kalau saya bilang stafak nanti Widi nostaljianya tahun lalu aja nih aspak deh aspak dan stafak deh aspak aspak dan stafak ya kangen lah ya pasti kangen suasananya segala macam kan masih beda bos ini bos bos timong ini bos suara uangkapan hatinya salah satu oke 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 selain yang juara selain yang kemarin selain kemarin tahun berkesan kalau paling berkesan tahun pertama aku lah pasti tahun pertama tahun pertama ya oke tahun pertama terjun Liga Pro ya pertama kali masuk Liga Pro segala macam tahunnya ada pande pande panggil pande 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 satu screen satu screen satu screen satu screen pande nanti setelah dari Batam setelah dari masa percobaan di Batam pulang saya itu itu ada siapa di posisi ada siapa di posisi salah satu dua poin garter Indonesia menurut saya oke 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 kalau ditanya kenapa menurut WD kenapa saya ketika tanya faktor cuman salah satunya menurut saya yang bisa saya kembangkan ya di syuting saya karena kan dan saya belum perform di nasional kemarin saya belum menunjukkan itu gitu tapi mungkin alasannya karena selain kuota mungkin ya alasannya karena kuota saya kebutuhan ya haruskan poin 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 kannya bisa syuting gitu masih 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 Widi Ghali ya masih Widi Ghali iya mungkin mungkin lah ya lawan Hardy juga Kak Andi juga. Semuanya dia udah tahu, dia juga poin. Ya, kalau yang tadi itu mungkin matchup di mana aku harus jaga. Menurut saya poin dat defense terbaik yang masih Kak Andi. Karena ya... Pressure yang diberikan sama Kak Andi emang... Pressure-nya ya. Menurut saya, bagus lah. Takap, takap, Witt. Oke, Witt ya. Yang pasti itu tadi pertanyaan-pertanyaan. Gak masalah, Witt. Kita mau ada sedikit fun game, Witt. Pak Andi juga termasuk temen match teammate yang gini juga kan. Witt, Pak Andi juga termasuk temen match teammate yang gini juga kan. NSH kan cuma Witt, Pandi, yang paling dominas. Saya... Maksim-maksim ya. Di match, NSH? Ya, sebagian besar di match. Mungkin yang pulang ya, mungkin deket-deket aja ya. Kayak yang di si Lutfi Cerebon pulang sebelum buah. Lutfi pulang ya, Lutfi pulang. Tadi kan udah pulang ke rumah. Eh, Pandi, Pandi sampai dulu, IBL Fan. Sampai dulu, IBL Fan, Pandi. Oke. Eh, ini malam mingguan, Toto. Ini pada ngapain ini. Pandi. Iya, Pak. Pandi. Iya, Mas. Pandi, kita mau ini ya. Kita mau ada fun game ya. Di IBL Talk Show episode kali ini ya. Pandi yang notabene sobat match-nya Widi. Pandi juga teammate-nya Widi juga. Iya, sobat ambiar. Iya. Masuk. Oke. Widi, 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 Widi dan Pandi. Kita nanti ada sedikit fun game. Nanti kalau saya kasih pertanyaan, saya hitung satu, dua, tiga, baru jawab bareng-bareng. Oke. Oh, oke. Oke ya. Oke ya. Oke. Oke, oke. Oke, pertanyaan pertama, siap-siap. Pandi kalau mau menghalang nafas dulu, nggak masalah. Biar nggak terlambat. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, siap-siap. Dua, tiga. Empat-empat. Oke, oke. Empat-empat. Aku ya ngerti masalahnya. Aku ya bisa ngaduh. Ya, ya, ya. Oke, pertanyaan kedua. Widi dulu. Widi dulu. Apa sifat buruknya Widi? Satu, dua, tiga. Apa? Aku, aku jawab, aku jawab. Bareng-bareng, bareng-bareng, bareng-bareng. Oh, ini, ini bareng-bareng. Satu. Enggak, enggak. Bareng-bareng. Yang Widi merasa yang paling sempat, yang paling nggak bagus apa? Taunya pandi apa? Satu, dua, tiga. Dua jawab. Wah, pandi yang jawab. Mungkin, mungkin Widi terlalu. Aku baik, aku terlalu baik. Iya, Widi terlalu baik buat Pande mungkin. Iya, kan? Apa lu? Apa lu? Apa lu buat cewek-cewek? Coba buat cewek-cewek. Apa, Pande? Misalnya, Widi tuh nggak pernah mandi. Apa-apa yang paling buruk apa? Biar tahu tak sifat buruk tuh. Pande aku kemampuan saat. Lima kali sehari, gila. Gila, gila. Oke, oke. Patutnya, sifat buruknya pandi. Satu, dua, tiga. Gat juga. Gila, ini anak baik-baik semua. NAC ini anak baik-baik semua. Gila, gila. Oke, kita skip. Iya, selalu. Selalu menjaga, gila. Gila. Yang bikin nyaman berteman. Pande dulu. Satu, dua, tiga. Lucu. Apa ya? Pandi apa? Loh, kan? Apa ya? Wih. Masih kuat ya, berteman. Emang Pandi? Emang Pandi? Lucu imut dan mengemaskan gini kan, jawab liat. Oh. Selanjutnya. Siapa yang paling susah bangun tidur? Semes ya. Semes ya. Semes semuanya. Yang paling susah bangun tidur. Semes. Gak cuman, satu mes, satu mes. Gak cuman Widhi sama Pandi. Satu, dua, tiga. Aneh. Oh, Pandi. Kenapa ya? Paling susah ya bangun tidur ya? Iya. Gitu lah. Gila, gila. Paling susah bangun tidur. Gak keliatan sih kayaknya Pandi. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya ya. Jawab bareng-bareng ya. Jawab bareng-bareng. Berapa lama Widhi kalau mandi? Satu, dua, tiga. 20 menit. Gak cuman tuh ya? Tapi kayaknya Pandi nyalain itu deh. Pandi nyalain jam deh kalau Widhi udah masuk kembang Pandi. Sep, nyalain cepat gitu kayaknya. Itu Pandi tahu akurasinya. Sekitar 10-15 menit kayaknya tahu kayaknya. Oke, 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 oke. Pertanyaan selanjutnya. Jawab bareng-bareng lagi. Setahunya Pandi dan semerasanya Widhi. Berapa lama Widhi sudah menjomblo? Satu, dua, tiga. Setahun. Eh, dua bulan. Setahun dong. Iya, 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 iya. Empat bulan, empat bulan. Empat bulan, ya. Tapi, Pandi, tapi gak setahun ya, Ande ya? Gak setahun ya tapi ya Widhi ya menjomblo ya? Enggak. Enggak setahun ya. Baru hitungan bulan ya? Baru hitungan bulan ya? Oke, oke, oke. Terus pertanyaan selanjutnya nih. Jawab bareng-bareng lagi. Tipe pasangan Widhi. Modelnya tipe pasangan Widhi. Itu modelnya yang kayak gimana? Satu yang paling deh. Yang paling sifat. Satu yang paling menonjol. Tipe pasangannya Widhi. Satu, dua, tiga. Sabi. Oke, oke. Masih satu. Ya, oke, oke. Ya, masih satu. Masih satu kriteria ya. Masih satu kriteria. Sabi dan lucu. Oke, oke. Masih satu kriteria. Oke, oke, gak masalah. Gak masalah. Oke, oke, oke. Bukanlah. 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 Ada siapa Widhi? Ada siapa Widhi? Ada siapa Widhi? Oh. Oh, ada ya. Oke, selanjutnya pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya. Satu, dua, tiga. Jawab. Tanggal berapa jawab? Gak tahu kanan. Gak ada yang tahu. Oke, oke, oke. Stop, stop, stop. Stop, stop. Wah. Sekarang, sekarang pertanyaan. Berapa tanggal lahir Abraham Damar? Satu, dua, tiga. Bukanlah, Bukanlah. Gak ada yang apa-apa. Gak ada yang asur. Gak ada tahu. Gak tahu, gak tahu. Iya, itu, Bram. Tahu, 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 Tahu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Apakah bunyi Fantasila ke-3? Satu, dua, tiga. 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 Tahu, Tahu, Tahu. Tahu, 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 Tahu. Tahu, 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 Tahu. Tahu, 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 Tahu. Oke, oke. Oke, mungkin ini juga, mungkin juga mewakili pertanyaan, wonderingnya, IBL fans semuanya ya. Mungkin itu tim NS-nya apaan sih artinya? Kalau misalkan, apaan? Misalkan SM, oh iya, Satria, BG, beli tadi. NS-nya itu nama dari ownernya ya, bener kan? Bener, bener, bener. Bener, bener, bener. Iya. Masalahnya aku tukang BG, no IDKT. Apa? NS-nya itu nasiah how, bener kan? Ya, nasiah how. Oke, 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 oke. Oke, mungkin sih ini semuanya. Jadi, mungkin pertanyaan-pertanyaan itu tadi juga mewakili pertanyaan dari IBL fans semuanya. Yang pasti, kita letakkan terima kasih banyak deh Widhi sama Pandey ya. Andre Rory Pandey ini juga termasuk killer juga ya. Andre Rory Pandey ini gila ini. Andre Rory Pandey ini boleh lihat ini. Iya, iya. Makanya kalau dalam lapangan ini impressive sekali Widhi, ya nggak? Ya nggak? Impressive sekali, Andre Rory Pandey ini. Eh, NS-nya di... Widhi sama Pandey NS-nya peringkat sebelum break kemarin di peringkat berapa ya? Sebelum break kemarin. Ini beda satu game sama PJ. Sama PJ ya? PJ ngantongin satu game lagi ya? Oke, oke, oke. Oke, tapi it's okay sih. Nggak masalah sejauh ini sih, pertanyaannya bagus banget ya. Mungkin kita berharap... Semoga bisa segera ada titik terang setelah kemarin dari IBLK, segera bisa Liga berlanjut lagi. Kita yakin lah, kita selaku insan basket. Indonesia, IBL fans juga pastinya sudah rindu banget sama suasana kompetis. Dari player-player juga begitu kemudian besar. Yang pasti kita berharap semuanya segera bisa continue lagi lah. Ya, gitu ya. Ya, amin. Oke, ini ada IBL test, saya minta jersey basket doang, nggak apa-apa, jelek juga. Dia bilang kayak gitu. Oke, nanti KWD sama Kapandi mungkin kalau ada bisa dikasih kalau misalkan... Ya nggak, kalau tari-tari dulu nanti kalian IBL test ngobrol-gobrol segini deh sama KWD sama Kapandi. Gitu ya, gitu ya. KWD sama Kapandi baik kok. Saya udah membuktikan. Oke, kita udah dulu untuk IBL Top Show kali ini. Kita akan ketemu lagi di IBL Top Show selanjutnya. Mungkin dengan gestar siapa yang masih... Saya lagi, saya nggak bosan-bosan. Kita saling doa-mendoakan semoga semuanya dalam kondisi yang sehat luar afiat selalu ya. Semuanya ya. Semuanya ya. Oke. Pinter-pinter jaga kondisi teman-teman semuanya. Widi, terutama Widi dan Pandey dan semua anak-anak mes. Salam buat anak-anak mes NSH. Oke, siap. Pokoknya, stay safe. Pokoknya, semuanya ya. Oke, kayaknya gitu dulu. Kita akan... Makasih banyak sekali lagi Widi dan Pandey buat waktunya. Sehat-sehat selalu kalian semuanya. Kita akan ketemu lagi di IBL Top Show episode selanjutnya ya. Makasih banyak ya. Oke. Oke.